halo halo teman-teman kembali lagi bersama keluarga Ipin dan Upin di pagi hari ini mereka masih pada tidur ini nah kita mau lihat dulu siapa yang bangunnya lebih duluan ya nah ini si Ipin sepertinya Ipin belum mandi ini tadi malam belum tidur jadi Ipin mau mandi dulu nih nah ya udah badannya udah berwaktu warna hijau bau banget lagi mandi dulu ya ini Ipin mandinya bersih kepalanya disabun ya sabuk-sabuk nah sementara itu si Upin ternyata dia kelaparan pagi-pagi jadi mungkin dia tadi malam nggak makan ini jadi dia makan-makan dulu nih sarapan dulu lah si Upin ya ini perlu lapor ini pengen sarapan banyak titik lagi ya nampol ini sarapannya mana ya ada sarapan lain juga nih ya aduh ya udah bersihin aja deh oke dulu mangkuknya ini sarapan apa pin harus udah selesai Wah cepet banget pin ekstres nih sarapannya sekarang upin mau sarapan juga ah apa juga sama nih selagi upin dan Ipin lagi di dapur tak berapa lama Kak Ros pendatang harus dulu di kursi sambil cerita mimpi dia tadi malam kalau Ipin tadi malam karena lapar malah mimpinya yang lain malah mimpi makanan aduh soalnya Ipin lapar sih ya Kak Ros juga sebenarnya sih lapar juga ini karena dia juga belum sarapan maka Ros mau ke jalan dulu sementara itu Ipin uci piring ya karena ini Ipin anaknya rajin ya meskipun dia suka makan tapi Ipin anaknya rajin bersih-bersih rumah nah ini Kak Ros sudah balik lagi karena masih lapar belum sarapan Kak Ros sambil roti di dalam kulkas Kak Ros lagi menikmati sarapannya ditemani oleh upin dan Ipin kemudian opa pun datang ke dapur opa mau ngobrol-ngobrol dulu nih dengan anak-anak dengan upin Ipin dan Kak Ros Sudah ya makanan ini cuci piring dulu ah biar beres semua was 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 okelah alamak itu wastafelnya rusak lagi tuh pada bocor banjir deh semua itu dibawahnya ya ya inilah kalau misalnya rumahnya belum canggih jadinya semuanya pada gampang rusak ya Nah ini nanti coba kita minta tolong opa panggirin tukang servis air tukang servis pipa ya Nah mananya opa maka tukang leddor tiba-tukang leddor nya pun tiba di dapur ya ampun ini bagaimana bisa begini apa air sampai muncul begini wastafelnya Aduh ya sudah saya perbaiki dulu ya sebentar nah ini perlu dikencangin Oke biayanya 100 dolar ya waduh tuh orang segera sebentar suaranya gede juga ya apan-apan Ipin mau kita jadi tukang ledeng lah tapi sementara itu ini Ipin bersihin dulu nih dipel dulu nih airnya antar kalau ada yang lewat Oh apalagi lapar nih pingin masak yang enak gila sekarang kita potong-potong dulu sayurnya jadi lagi sekarang kita tumis jing 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 masuk di golemang di golemang biar mantep dimasakan uh kasih bumbu cek 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 dikit aduk di golemang di golemang eh instan udah jadi deh mana nih piringnya tuh jadi deh pasta ala oma wulala pasti lejak mari makan ah ap ya om nyom 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 lezatnya masakan saya 20 minit later tak berapa lama kemudian Oppa dan Kak Ros menyirami bunga di luar jadi bunga-bunga ini ditanam oleh Oppa dan ditanam oleh Kak Ros juga dan mereka merawat bunga-bunga ini dengan sepenuh hati nah ini ada nyanyinya nih lihat gabunku penuh dengan bunga Justin nah ternyata setelah menyirami bunga Kak Ros ngerasa lapar nih mungkin kecapekan ngangkatin air nah dia mau makan dulu nih kena udah siang ini udah jam 1 siang kemudian Ipin upin pun datang bergabung di dapur mereka ngobrol-ngobrol tentang makanan bagi Ipin karena dia udah makan nah opa pun datang Hai apa yang dibicarakan mereka ini adalah obrolan santai jadi Ipin bilang kapan kita liburan mau naik pesawat nah kemudian kak Ros dan upin bilang duitnya dari mana ini lagi zaman Corona semua orang lagi pada susah ya begitulah pembicaraan santai mereka nah itu bilang udah kita main kartu aja biar kalau dapat duit banyak bisa aja nih 20 minutes later selesai makan maka harus seperti biasa di piring dulu supaya bersih supaya nggak nampu ini karena sudah siang harus mikir nih kira mau ngapain lagi ya justin akhirnya Kak Ros ngajak semuanya nih pada mancing aja deh samping rumah di belakang rumah kebetulan di belakang rumahnya warga upin dan Ipin ada kali banyak ikannya nah mereka tutup mancing di sini kenapa banyak ikannya hidupnya sering dapat wah Ipin kayaknya dapat nih coba ikannya dulu ya ini kayaknya pelampungnya ah pelampungnya tenggelam tuh tarik 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 aja pin ayo Ipin iya dapet ternyata dapetnya sampah ya buang lagi deh jadi deh dapet ikan tuh ikannya baru loncat tuh tuh aduh 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 mantep nih banyak ikannya wah si Upin dapet ikan Ipin belum dapet nih ya memang yang namanya mancing seru banget ya apalagi kalau orang ramai dan banyak ikannya nah itu karos baru dapet juga tapi dapetnya sampah sama seperti kasih pindah di api karos ya kecewa nih dia lempar lagi itu kayaknya nah ayo gimana Hai siapa selanjutnya yang dapat nih opa juga dari tadi belum dapat dapat nih sepertinya gimana padahal banyak ikannya ini ya Upin dari tadi belum ada dapet nih gimana nih uh 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 ini dapet nih dapet nih dapet nih dapet nih dapet nih tarik 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 ya putus ya bagaimana kau bisa putus ah Upin kecewa lah kalau misalnya nepel lagi lah aduh aduh ya sambil saling melihat ikan yang yang ada di sungai upin dan karos tetap berkonsentrasi dalam mancing wah ini ikannya loncernya kayaknya mengejek nih ayo karos udah dapet itu tarik tarik ya iya 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 dapet ya dapetnya kota lagi karos tapi enggak papa lah kata karos mungkin isinya duit hahaha nah kalau Ipin masa antait ya Nah tuh nunggu nungguin pelampungnya belum ada yang turun tuh si Ipin tapi enggak papa ya pin santai aja tarik tarik dikit pin nah nah tuh ikannya loncat tuh pin aduh udah belum dapet nih ngangkut pin ayo 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 tarik tarik pin ayo 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 iya dapet kotak lagi Ipin Kak aros dan Ipin udah dapet kotak rumah terus nih ya tinggal Oma nih Oma dari tadi sih enggak mau dapet ikan dia udah tenang Oma one hour later wah asyik juga ini tadi mancingnya ya Pin gimana nih Pin ya asyik juga tadi aku dapet ikan banyak kok udah lama ya enggak main-main nih keluar nggak jalan-jalan keluar gimana Pin lu ah masa main-main pusing PT dari tadi mancing cuman dapet sampah semua dapat mainan ya capek deh kalau begitu jauh setelah berapa lama si Ipin pun ngantuk juga dia dia pun jalan dari dapur mau ke kamarnya nah sambil berjalan Ipin sambil mengantuk-ngantuk masuk ke kamar nah ternyata si Upin udah tidur duluan tuh ngorok dia nah di kamar sebelah karos masih asyik main komputer banyak harus lagi buka forum nih sosmednya karo lagi balas balasin komentar ya banyak-banyak harus kalau udah main sosmed kita lupa diri juga ini harusnya harusnya lupa kupak 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 harus kalau udah berdebat di sosmed waduh habis semua ajar sama karo-karo harus ada takutnya kalau di sosmed ya ngaros gas aja kero Oke lah kalau begitu Iya nah jangan sampai kendor harus ya terus Nah teman-teman ini karena keluarga Hukum dan Ipin Keluarganya Opa bukan keluarga orang kaya Jadinya Opa harus cari kerja deh cari kerjanya ya cari kerja online Supaya bisa kerja di rumah Nah Opa kerjanya jadi penulis online Nah dari situlah Opa bisa menghidupi keluarga ini Nah kerja online Opa juga banyak duitnya loh banyak duitnya Nah marah semakin larut Sampai ketemu lagi dengan keluarga Ipin Upin Sampai jumpa Dadah